Intro It's Moji Intro Pagi Moji Wadi, Turnamen Bulu Tangkis Indonesia Masters 2023 akan dimulai hari ini. Sudah siapkan untuk mendukung jagoan Anda dan bagi Anda yang kehabisan tiket bisa langsung aja mencoba datang ke Istora Senaya Jakarta untuk membeli tiket on the spot. Jangan datang terlalu siang agar Anda tidak kehabisan lagi ya dan juga siapkan atribut yang keren seperti jersey pemain favorit kamu. Siapa juga Anda bisa beruntung untuk ditanda tangani oleh main favorit Anda. And welcome to Sports Update bersama saya Ferta Alinsa dan inilah Sports Update selengkap ya. Kita awaliin Sports Update kali ini dengan informasi terbaru seputar Liga Inggris. Tottenham Hotspur bertandang ke markas Fulham pada laga pekan ke-21 Premier League 2022-2023 pada dini hari tadi. Dan juga pasukan Antonio Conte sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Dan sementara itu Mojibadi tahu gak sih kebersamaan antara Antonio Conte dengan Tottenham Hotspur bisa saja segera berakhir. Kenapa? Karena kontrak Conte ini akan berakhir pada Juni 2023 hingga kini pun Conte belum mendapatkan perpanjangan kontraknya. Ini ada kabar untuk fans Manchester United di mana penjaga gawang utama Manchester United David De Gea dikabarkan siap menerima pemotongan gaji demi mendapatkan kontrak baru. Hal tersebut rela ia lakukan demi bisa bertahan di klub kesayangannya Manchester United. Terkait dihentikannya siaran TV analog, Kementerian Kominfo telah menyediakan akses kontak layanan untuk TV digital melalui nomor telepon 159 atau chatbot WhatsApp di nomor 0811-820-2208. Jangan beranjak terlebih dahulu karena usai jodoh berikut kami masih memiliki informasi seputar sepak bola macanegara. Sports Update segera kembali. Mojibadi hari ini Sports Update bagi-bagi InfoLoker di mana Cristiano Ronaldo kabarnya sedang membuka lewangan untuk jadi chef pribadi keluarganya loh Mojibadi. Dan gajinya cukup fantastis, 80 juta per bulan. Waduh 80 juta per bulan banyak sekali ya Mojibadi. Gimana? Anda mungkin tertarik? And by the way soal Ronaldo, usaya menjualan ini larangan tampil 2 pertandingan. Saat ini Cristiano Ronaldo akhirnya sukses melakukan debutnya bersama Al-Nasr di Liga Arab Saudi 2022-2023 melawan Atifat. Dan Ronaldo dan Al-Nasr sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Aging like fine wine. Ini quote yang cocok untuk pemain yang satu ini. Di mana pencapaian Karim Benzema tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan gantung sepatu. Pemain berusia 35 tahun ini baru saja menjadi pencetak gol ketiga tersubur di Real Madrid La Liga sepanjang masa. Pencapaian itu dirai setelah dirinya mencetak gol lagi untuk Real Madrid dalam lanjutan Liga Spanyol 2022-2023. Kita beralih ke informasi lainnya Mojibadi di mana AS Roma dikabarkan akan segera melepas andalan mereka Nicolo Zaniolo pada tahun ini. Beberapa klub pun dikabarkan sudah siap untuk memperbutkan pemain berusia 20 tahun tersebut. Mojibadi jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini saya akan membagian informasi seputar persepak bolaan Indonesia. Tetaplah di Sports Update. Kembali lagi di Sports Update. Persebaya Surabaya sukses membungkam Bayangkara FC dengan skor 21 pada Laga Pekan ke-20 Liga 1 2022-2023. Sepasang gol penentu kemenangan Persebaya dicetak oleh Rizky Rido dan Paulo Victor. Trend tanpa kekalahan Persis Solo di BR Liga 1 2022-2023 kembali berlanjut. Menjamu Persikabos 1973, Laskar Sam bernyawa memaksa tim tamu bermain imbang dengan skor satu sama. Dan sementara itu Persik Kediri akan menjamu Madura United dalam jadwal Liga 1 2022-2023. Laga tersebut akan digelar di Stadion Brawijaya Kediri pada sore nanti dan berikut kami sajikan prediksinya untuk Anda. Masih mengenai Madura United nih informasinya. Yang mana manajemen Madura United Apsi melakukan perubahan komposisi direksi dan komisaris. Para pemegang saham resmi menunjuk direktur utama baru yaitu Anissa Zavarina Khosasib. Yup benar banget Mojibadi yang sosoknya memang sudah tak asing lagi bagi Madura United. Khusus untuk Anda Voli Mania, sudah siapkah Anda untuk terfoli-foli? Karena sesaat lagi kami hadirkan informasi seputar PLN Mobile Pro Liga 2023. Tetap like di Sports Update. Hai Voli Mania, tim bola Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi dan Jakarta Pertamina Fastron dari Sektor Putri tampil apik dengan menjadi yang terbaik sepanjang putaran pertama PLN Mobile Pro Liga 2023 yang berakhir di Gor PSisi Palembang, Sumatera Selatan pada Minggu 22 Januari lalu. Dan berikut kami hadirkan untuk Anda kelasemen sementara putaran pertama PLN Mobile Pro Liga 2023. Dan sementara itu tim bola Voli Putra, Surabaya Bin Samator harus menelan kekalahan pada laga terakhir putaran pertama PLN Mobile Pro Liga 2023. Dari kekalahan tersebut, tim Aswan Trian Masajedi ini akan bangkit pada putaran kedua nanti. Hadir sebagai tim debutan di PLN Mobile Pro Liga 2023, pemain tim Voli Putri Jakarta Bin banyak mendapat sorotan. Salah satunya adalah Sunsetter Andalan Tisha Amalia Putri. Saksikan pertandingan putaran kedua seri pertama PLN Mobile Pro Liga 2023. Gresik mulai tanggal 2 Februari mendatang, like di video dan pastinya boci. Jangan kemana-mana karena masih banyak sekali berita olahraga terupdate. Lainnya dicoba di Sports Update. Terima kasih Mojibadi masih bersama saya, Ferta Alinsa dalam Sports Update. Laga lanjutan NBA musim 2022-2023 masih berlangsung dan persaingan antar tim semakin sengit. Leopard James memimpin Los Angeles Lakers untuk menaklukkan Portland Trail Blazer di modal center. Sedangkan di pertandingan lainnya, Nuggets harus menelan kepahitan. Lantaran 9 kemenangan beruntungnya harus berakhir dan juga terhenti. Usai dikalahkan oleh Oklahoma City Thunder. Pertandingan Australia Open 2023 kian sengit menuju babak perempat final. Persaingan antar wakil serasa semakin memanas. Arena Sabalinka sukses mengemenkan posisinya di babak perempat final. Usai menyinggirkan petenis asal Swiss, Belinda Bencic dengan dua set langsung. Sedangkan dari sektor putra, Novak Djokovic. Melaju ke perut final, usai menang muda dari wakil teman rumah Alex Deminar. Usai dikalahkan oleh pebulu tangkis asal Thailand di babak final India Open 2023, Victor Axelsen menyatakan dirinya akan absen untuk bermain di Indonesia Master 2023. Absen yang sang peringkat nomor satu dunia ini dikarenakan masalah kesehatan dirinya. Dan dengan ini berakhir sudah kebersamaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sports Update bersama saya, Ferta Arlensa. Jangan ganti channel Anda dulu karena setelah ini akan ada Today's Update bersama Syahnas Aprilia yang sudah kece penampilannya hari ini. Hai, good morning Syahnas. Hai, good morning Ferta dan juga Mojibadi. Thank you banget loh hari ini kita kece banget ya. Coklat-coklat seperti cewek bumi ya Ferta ya. Boleh, baik. Bisa aja nih Syahnas, boleh apa aja deh buat Syahnas ya. Dan ada berita menarik apa aja sih hari ini dari Today's Update. Yes Ferta dan juga Mojibadi hari ini ada informasi tentang kepuasan atas kinerja Jokowi meningkat. Ada juga berita mengenai tidak kriminal yang sayang untuk Anda lewatkan. Aku juga seneng banget nih Ferta, katanya Ronaldo ya. Udah mulai tanding lagi dan debut bareng Alnasar kemarin sesuai berita kamu tadi. By the way, aku juga mau sih jadi chefnya Ronaldo. Kalau digaji 80 juta. Wah, kalau itu sih saya juga mau daftar kalau kamu daftar juga ya. Dan terima kasih Syahnas, pastikan Anda tidak melewatkan berita-berita terupdate yang telah dirangkum oleh tim redaksi Today's Update. Semua berita olahraga terupdate sudah kami sajikan untuk Anda. Waktunya saya Ferta, Linsa, pamit undur diri. Sampai jumpa di Sports Update selanjutnya. Hanya di Moji. Seru banget. It's Moji.